Jalan-jalan bersama teman sambil melihat pohon cemara. Ini dia segmen ilmu pengetahuan apalagi kalau bukan Bolangpedia. Bolangers, sudah tahu kan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mulai dari hasil laut hingga hutan. Bahkan hutan Indonesia termasuk hutan terluas ketiga di dunia. Luasnya mencapai 99 juta hektare, membentang dari Sabang sampai Merauke. Bagi sebagian masyarakat kita, hutan cukup melekat dalam kehidupannya. Tak heran beragam karya dan olahan yang erat hubungannya dengan hasil hutan. Berikut tiga pemanfaatan kulit pohon yang pasti Indonesia banget. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah menutup tubuh dengan pakaian. Bahannya pun cukup beraneka ragam. Mulai dari benang kapas, nilon, sutra hingga kulit kayu. Di Nusantara, masyarakat yang memanfaatkan kulit untuk pakaian tersebar hampir di seluruh pulau. Nah, salah satunya masyarakat ada Dayak Deah di Pulau Kalimantan. Biar nyaman dan mampu melindungi badan, orang Dayak Deah gak asal tunjuk kulit kayu lho. Salah satunya yang dipilih adalah kulit pohon pakalukung. Selain banyak di hutan Kalimantan, kulit pohon pakalukung dipilih karena mudah diolah, lentur, dan tahan lama. Ukuran kayunya juga gak asal-asalan. Minimal diameternya sekitar 10 cm. Kulangers, cara membuat baju dari kulit kayu tentu berbeda dengan bahan kain ya. Meski sederhana, namun membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Setelah kulit terpisah dengan batang kayu, selanjutnya kulit dipukul-pukul sampai tipis dan melebar. Sebelum dibuat tolak, kulit kayu dijemur sampai benar-benar siap dan nyaman untuk dijadikan baju. Terus gimana cara perawatannya? Kira-kira bisa di cuci gak ya? Jawabannya bisa teman. Baju dari kulit kayu sebaiknya tidak terlalu sering di cuci karena akan mudah rusak. Caranya juga tidak di pucat, melainkan cukup disikat dengan tikat biu yang lembut. Sehari-hari, masyarakat adat dayak-dayak tidak lagi memakai baju berbahan kulit kayu. Sekarang baju ini hanya dipakai untuk acara-acara adat dan festival. Gimana? Bolangers tertarik mencoba?